Seorang lansia di Semarang, Jawa Tengah, Pemirsa berhasil menggagalkan aksi penjambretan yang menimpa dirinya. Korban sempat terjatuh hingga alami luka-luka demi mempertahankan perhiasan kalung emasnya. Aksi penjambretan yang menimpa Valentina Harjiwati ini terjadi saat dirinya berada di depan rumahnya di Perum Area Mukti Timur 8, Semarang, Jawa Tengah. Wanita 67 tahun ini sempat terjatuh mempertahankan perhiasan kalung dari rampasan penjambret. Kejadian bermula saat korban didatangi pelaku mengendarai sepeda motor yang berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Saat pelaku berbalik arah, tiba-tiba langsung menarik kalung yang dipakai korban. Korban pun berusaha mempertahankan kalungnya hingga terjatuh dan pelaku kemudian kabur. Beruntung kalung gagal dirampas, namun korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah, tangan, dan kaki. Mengcek gitu. Nah saat cek pegang leher saya, saya itu kepikiran, ah pejahat ini, saya gitu kan. Tangan kiri saya langsung cek di sebelahnya dia. Saya nggak kepikiran kalau megang lengan dia, takutnya digibaskan saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi saya di sebelahnya. Korban berusaha mempertahankan, kemudian dari korban itu bisa mempertahankan, kemudian memegang dari pelaku. Kini polisi masih menyelidiki kasus penyempetan ini dengan menyelidiki hasil rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Semarang, Doni Marendra, Ayus, melaporkan.